Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Ahmad Aris Kasanova Yang tentunya di channel Londut Jaya Oke disini saya akan membahas tentang bagaimana hukum Seseorang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan Nah ini ada cerita pada zaman Rasulullah SAW Datanglah seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah SAW Ya Rasulullah Celaka aku Celaka aku ya Rasulullah Aku celaka Kenapa kamu celaka Ya Rasulullah Aku melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan Oke lah kalau gitu Puasalah 60 hari Ya Rasulullah Jangankan puasa 60 hari 30 hari pun aku tak sanggup ya Rasulullah Ya sudah kamu berikan makanlah Kepada 60 anak orang fakir miskin Ya Rasulullah Aku tak punya Aku tak punya apa-apa Bagaimana aku memberikan makan kepada 60 anak orang fakir miskin Ya Rasulullah Bagaimana Aku orang tak punya Aku orang tak ada ya Rasulullah Begitu pula Rasulullah Langsung ke belakang Mengambil Satu karung kurma Ini kurma Ambil lah Ambil lah Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin Ya Rasulullah Akulah yang paling miskin di kampungku ya Rasulullah Akulah yang paling miskin di kampung ya Rasulullah Aku Akulah orangnya Hatta badat snawajiduhu Rasulullah Langsung tertawa Sampai terlihat gigi gerahamnya Jadi Jangan kalian bayangkan Bahwasannya Rasulullah itu Serius Dikit-dikit neraka Dikit-dikit neraka Dikit-dikit masuk neraka Dikit-dikit masuk neraka Dikit-dikit masuk neraka Tidak Badat snawajiduhu Rasulullah tersenyum Sampai terlihat gigi gerahamnya Ya Sudahlah Kalau begitu Kalau memang kamu Orang yang paling miskin di kampungmu Maka ambillah ini Kurma satu karung Dan berikanlah kurma ini kepada anak dan istrimu Begitu bijaksananya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang tadinya diberikan hukuman yang sangat tinggi Hingga menjadi Bahwa Bahkan Dialah yang mendapatkan Fidyah itu Yang mana seharusnya Orang tadi itu Membayar fidyah Karena melakukan hubungan intim Kepada Istrinya Di siang Ramadan Dia membayar Dengan 60 hari puasa Jika mampu Dan memberikan makan Kepada 60 anak Fakir miskin Begitu bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang tadinya diberikan Hukuman yang tinggi Sehingga Malah seseorang laki-laki Inilah Yang mendapatkan fidyah itu Dikarenakan Lelaki ini adalah Orang yang Tak punya Orang yang Paling miskin di kampungnya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Begitu bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Buat teman-teman Jangan sedikit-sedikit Mengambil keputusan Tidak bijaksana Lalu kita lihat Dari sisi-sisi lainnya Inilah kisah Seorang laki-laki Yang datang ke rumah Rasulullah Mengadu Bahwasannya Dia melakukan Hubungan suami Istri Di siang romantun Nah Sampailah disini saja dulu Mungkin Ada kesalahan di saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila video ini Memberikan manfaat Kepada teman-teman semuanya Jangan lupa Berikan Pencet tombol Subscribe Like Dan komen Oke Semoga Bermanfaat Daaah Ke desarroll Bermanfaat Si 들어� Machine Bermanfaat